Selamat datang di SMA Negeri 1 Ampel Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah Menuju Adiwiata, Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan Sekolah Adiwiata, SMA Negeri 1 Ampel melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Sesuai dengan visi sekolah yaitu, mewujudkan insan yang beriman, berertika, berprestasi, terampil, dan peduli lingkungan. Maka SMA Negeri 1 Ampel berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih sehat dalam seluruh rangkaian pembelajaran dengan komitmen dan kesadaran dari warga sekolah, baik siswa maupun guru. Sekolah Adiwiata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya, lingkungan hidup di sekolah, atau disingkat dengan gerakan PBLHS. Gerakan PBLHS merupakan aksi kolektif secara sadar, suka rela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh warga sekolah. Gerakan ini dapat diwujudkan melalui perilaku-perilaku. 1. Menjaga kebersihan fungsi sanitasi dan drainasi Salah satu kebudayaan yang menjadi identitas warga sekolah adalah Jumat Bersih. Sebagai contoh yaitu membersihkan selokan. Membersihan selokan terbuka dari sampah padar, lumpur, dan puing-puing guna menormalkan aliran air dan limpahan hujan. Selain itu, membersihkan resapan air secara berkala mampu meningkatkan daya serap air hujan ke dalam tanah. Sehingga dapat mengurangi resiko banjir akibat meluatnya air hujan. Dan juga termasuk ke dalam upaya pengelolaan drainasi permukaan tanah. Pemanfaatan air bekas wutuh agak lebih berguna dan mengurangi limbah air adalah dengan menyalurkan saluran air pada tempat budidaya ikan konsumsi. Sebagai pengairan kolam ikan. Yang kedua, pengolahan sampah 3R. Rejuice, Reuse, Recycle. Rejuice adalah upaya mengurangi penggunaan sampah plastik. Di SMA Negeri 1 Ampel, para siswa membiasakan diri untuk membawa bekal makanan dan botol minum dari rumah, agar dapat mengurangi limbah plastik. Selanjutnya adalah Reuse. Pengolahan botol bekas untuk dijadikan barang yang lebih berguna adalah salah satu contoh pemanfaatan sampah anorganik sebagai prinsip trius. Kegiatan ini, selain mengurangi penggunaan sampah plastik khususnya anorganik, juga dapat melatih kepedulian siswa, terutama peduli akan lingkungan sekitar. Yang terakhir, Recycle. Recycle atau mendaur ulang, menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru. Dalam kegiatan ini, SMA Negeri 1 Ampel memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan kerajinan. Hal tersebut berguna untuk mengurangi penumpukan sampah di SMA Negeri 1 Ampel. Selain itu, kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menampung kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Ampel. Ketiga, melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Salah satu upaya SMA Negeri 1 Ampel untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon melalui kegiatan tanam-menanam. Sampai itu, perawatan tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, dan pembersihan dilakukan SMA Negeri 1 Ampel dengan tujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. 4. Penghematan dan konservasi air Untuk mengurangi penggunaan air di SMA Negeri 1 Ampel, warga sekolah dihimbau untuk menutup keran jika tidak digunakan. Selain itu, sumur resapan dibuat untuk mempertahankan aliran permukaan, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah. Selanjutnya adalah pemberian obat lafasida pada air, dapat menjadi solusi sekolah dalam membasmi cintik nyamuk. 5. Penghematan dan konservasi energi Tindakan SMA Negeri 1 Ampel untuk mengurangi jumlah penggunaan energi terbarukan dan tidak terbarukan atau berperan dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan pengurangan pemanasan global adalah dengan mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Mematikan lampu saat tidak digunakan adalah salah satu contoh penerapan penghematan dan konservasi energi. Yang terakhir, melakukan inovasi terkait PRLH SMA Negeri 1 Ampel melakukan sebuah inovasi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pembuatan pupuk padat organik, tarang sekang, asap cair, pupuk cair, pembilang bau kamar mandi, serta media tanam. Pembuatan inovasi tersebut berbahan utama dari sampah organik yang diolah dalam beberapa langkah. Selain itu, bank sampah di SMA Negeri 1 Ampel dapat membantu mengurangi penumpukan sampah terutama sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali untuk hal-hal yang berguna. Lingkungan memainkan peran penting dalam hidup sehat dan keberadaan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyelamatkan dan melindungi lingkungan kita. Di jauh sekolahku, nyaman belajarku. Smatsata, bangkit!